Intro Bagi kalian yang tidak tau, saya adalah warga yang berdomisili di Yogyakarta Saya sudah tinggal disini semenjak saya masih SD Dulu saat saya masih SD, Yogyakarta itu merupakan kota yang saya anggap tenang Walaupun memang ada beberapa kekurangan disana dan disini Namun overall, Yogyakarta adalah kota yang menurut saya sangat menenangkan Itu mungkin karena dulu saya masih kecil dan masih polos Yang membuat saya tidak mengerti tentang dunia luar ataupun kondisi dunia nyata Lalu setelah saya tumbuh dan akhirnya menjadi orang dewasa Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di kota saya yang tercinta ini Perubahan tersebut ada yang negatif, ada yang positif, dan bermacam-macam Namun dari segala perubahan yang saya alami Ada yang sebuah kejadian yang sampai saat ini saya tidak mengerti Adalah fenomena klitih Bagi kalian yang tidak tahu klitih Mending kita langsung aja nonton video yang diunggah orang 2 hari yang lalu Kalian bisa lihat Lihat apa yang dilakuin anak itu Pakai cerurit bro Foto gue teman anji Kacau, kacau Apa sih, apa sih Apa sih bro Kelitih itu adalah sebuah tindakan kriminal yang mayoritasnya dilakukan oleh remaja Dengan motif atau alasan yang tidak jelas Misalnya nih, pembunuh bayaran membunuh seorang itu tentu ada tujuannya yaitu mendapatkan uang Namun klitih ini benar-benar gak jelas tujuannya sumpah Intinya remaja-remaja ini menyakiti atau membunuh orang lain hanya untuk kesenangan semata Tentu kalau kita cari lebih dalam Beberapa pakar menyebutkan orang melakukan klitih itu karena ia ingin mendapatkan sebuah validasi dari gengnya Atau mendapatkan sebuah ikatan batin Atau mungkin sebuah penghormatan Nah, biasanya nih Geng-geng seperti ini Mereka akan membiarkan anda masuk geng Kalau anda telah melakukan klitih Kalau anda telah menyakiti atau membunuh orang secara sembarangan Anjih ini, gila banget gitu loh bro Dan kalau kalian tahu ya Klitih ini lebih seran daripada kelihatannya Kalau di video tadi mereka melakukan kejahatan mereka itu di sebuah keramaian Yaitu di titik nol Tapi biasanya klitih ini dilakukan di sebuah kegelapan Jadi misalnya nih kita baru pulang kerja lembur jam 12 atau jam 1 pagi Baru kita naik motor malam-malam Kita capek Kita cuma pengen tidur Bocil-bocil tangil ganggu ini Mereka bakal naik motor Sama temennya biasanya di belakang Biasanya bawa gear atau nggak cerurit Dan dia bakal kayak bunuh orang atau nyakitin orang random Betul-betul nggak ada alasan bro Ini gila banget gitu loh Jadi bayangin kalian di motor itu Aku bakal nikmatin coklat panas setelah aku pulang Tiba-tiba ada bocil ganggu Mati loh Kan sedih banget ya anjing Maksudnya saya dibunuh tapi tanpa ada alasan sama sekali Tidaknya bunuh saya karena alasan keren kek Mendingan saya dirampok motor saya atau uang saya daripada saya dibunuh tanpa alasan gitu loh bro Sedih banget nggak sih bro? Mati tapi tanpa ada alasan yang jelas Mati cuma karena kenakalan remaja ganggu Yang mungkin orang tuanya nggak becus ngurus mereka Anjing! Meselin banget bro kadang Dan bagi kalian yang tidak tahu ya Keliti ini akhir-akhir ini sering terjadi di Kabupaten Sleman Kalian tahu nggak apa yang dikatakan Bupati Sleman 2 hari yang lalu? Bukan kenakalan anak tapi kreativitas Oke kreativitas Kayaknya ibu bupati ini ingin menikmati kreativitas mereka ya Ibu saya persilahkan ibu Saya persilahkan ibu untuk menikmati kreativitas mereka Ibu kan sangat suka dengan hal kreatif ya Saya persilahkan ibu Anjir-anjir Ya walaupun sebenarnya saya ngerti sih apa maksud ibu ini Intinya ibu ini berkata bahwa banyak anak-anak yang melakukan ini ya Karena mereka tuh gabut Nggak punya aktivitas Anak-anak muda seperti ini kan biasanya butuh untuk melampiaskan energi mereka Ke sebuah kegiatan yang kreatif ya Agar lebih baik Bukan dilampiaskan di sebuah kegiatan keliatan-keliti yang bego kayak gini Dan saya sebenarnya sangat setuju dengan saran ibu ini Ibu ini mengatakan agar menambah sport wifi gratis Tambahin sport center Ditambahkan tempat berolahraga Dan lain-lain Tapi ibu Please dong bu Please dong bu Tolong ibu tolong Tambahkan lagi perketat keamanan ibu Ini tuh nyawa orang loh bu Bayangin orang yang baru pulang kerja capek-capek Nggak tau apa-apa tiba-tiba dibunuh gitu aja Ah sedih gitu loh bu Sedih Ya gitu aja sih keresahan saya Saya sangat berharap agar keliti-keliti ini Tolong lah berhenti Tolong berhenti tolong 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 Rasanya karena keliti ini Yogyakarta di malam hari bagaikan Gotham City Dan itu sangat sedih Karena dulu tuh Yogyakarta merupakan tempat yang Tenang menurut saya Jadi ya begitu sih Saya harap yang terbaik untuk ke depannya Oke Bye Terima kasih telah menonton video ini